Satreskrim Polres Minahasa Selatan berhasil menangkap pelaku penganyayaan terhadap anak yang masih berusia 2 tahun sehingga meninggal dunia. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11 malam. Pelaku perinisial VT alias Kats ini ditangkap polisi di Kota Manado pada minggu pagi. Dalam pelaksanaan press conference bersama media Senin Siang, Kapolres Minahasa Selatan AKBP Veri Sitorus menjelaskan Kejadian pembunuhan ini bermula saat pelaku VT dan pacarnya FM menghubungi orang tua korban lelaki KT untuk berpesta miras di salah satu rumah rekannya di desa Elusan Minahasa Selatan. Orang tua korban KT datang dengan membawa korban di rumah rekan pelaku VT tersebut. Spontan, korban langsung dipeluk FM pacar pelaku. Namun beberapa saat kemudian pelaku VT dan pacar pelaku FM terlibat adu mulut karena sang pacar FM meminta untuk tidak mengkonsumsi miras berlebihan. Pelaku yang sudah dalam keadaan mabuk dengan mengkonsumsi obat-obatan serta miras mencabut badik dan hendak menusuk pacarnya FM. Namun naas tikaman yang diarahkan pelaku mengarah ke tubuh korban yang digendong pacar pelaku FM. Merasa tidak puas pelaku kembali hendak menikam pacarnya. Namun sayangnya tikaman kedua tersebut juga tepat di tubuh pada korban balita tersebut. Pada saat itu pula teman-teman pelaku langsung menganiaya pelaku VT sehingga pelaku melarikan diri ke kota Manado. Sementara korban balita tersebut mengalami pendarahan sehingga dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa balita tidak tertolong yang meninggal dunia pada minggu siang. Untuk pasal yang diperhatikan, kami kemudian menggunakan pasal 76 ayat C untuk pasal 80. Undang-undang kemudian 5 tahun 2014, tentang Perubahan pudang 23 dan 2002, Perlindungan Anak dan pasal 2 ayat 1, Undang-undang Darulah 12 dan 195I yaitu tentang sajang. Membawa atau menyimpan memiliki penguasa sajang tanpa licin. Ancaman human penjara sumur hidup atau pendana kalin lama 15 tahun atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 3 miliar. Tidak hanya pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebila badik saat melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku dijerat dengan Pasal 76C Junto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sejumlah pasal berlapis lainnya dengan ancaman hukuman seumur hidup dan denda 3 miliar rupiah.